Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang berada pada mata kuliah pemberograman berorientasi objek, yaitu mengenai konsep dari abstraksi. Jadi abstraksi itu merupakan salah satu konsep dari objek-orientasi. Ini agak beda ya sama kelas abstrak kemarin. Kan saya sudah minta kalian untuk mencari contoh-contoh yang ada di internet tentang abstraksi, kemudian enkapsulasi, inheritance sama poly. Nah, ini agak beda sama kelas abstrak. Kalau kemarin yang banyak kalian temukan, itu memang contohnya kelas abstrak. Contohnya adalah kelas abstrak. Bukan abstraksi. Jadi kalau abstraksi ini hanya penggambaran dari yang dunia nyata, kita pindahkan ke dalam dunia program. Maksudnya ke dalam coding. Jadi yang seperti yang saya jelaskan kemarin, misalkan kalau kemarin dulu-dulu awal-awal kan kita melihatnya misalnya segitiga. Segitiga itu kita, yaudah kita taunya pokoknya segitiga itu bisa dihitung luas sama dihitung keliling. Kita nggak peduli kan, kita nggak peduli dengan apa yang dimiliki oleh si segitiga ini. Pokoknya ya kita tahu adalah segitiga itu bisa dihitung luasnya dan bisa dihitung kelilingnya. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh si segitiga, apa yang bisa dilakukan atau bisa dihitung dari segitiga. Kita hanya peduli sama itu. Tapi sekarang di konsep objek orientin, kalau itu konsep prosedural. Kalau sekarang konsep objek orientin, kita itu lebih kepada bagaimana kalau kita mau melihat segitiga, kita jangan melihat dulu apa yang bisa dikerjakan oleh segitiganya. Tapi kita lihat dulu, apa sih yang dimiliki alas segitiga. Oh ternyata segitiga itu untuk begini, untuk menghitung luasnya, kita kan sudah tergiasa sama prosedural ya. Jadi untuk menghitung luasnya, kita butuh apa? Menghitung luas sama keliling, kita butuh apa untuk segitiga? Misalnya, oh ternyata untuk menghitung luas sama keliling, kita butuh alas sama tinggi. Oh berarti alas sama tinggi itu adalah sesuatu yang melekat di dalam segitiga. Nah itu adalah salah satu konsep abstraksi. Jadi, kita itu kalau kita mau melihat sesuatu itu, kita bukan melihat dari fungsinya, atau melihat dari kerjanya, tapi datanya dulu, apa yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah itu adalah konsep abstraksi. Nah definisinya, abstraksi adalah konsep mengambil beberapa objek dari dunia nyata, yang saya sebut juga kemarin bahwa objek orientasi ini adalah memang pemrograman yang lebih dekat ke manusia, karena melihatnya dunia nyata, dan mengubahnya menjadi istilah program. Itu tadi yang saya bilang. Jadi, kita melihat apa yang ada di dunia nyata dulu, kemudian kita ubah ke dalam coding, atau bahasa pemrograman, atau istilah pemrograman. Seperti membuat human class, dan memberikan integer health, integer age, integer name, dan lain-lain. Propertinya makan. Kemudian metode-metode lain. Nah jadi, misalnya kita membuat kelas manusia. Manusia itu bisa apa? Kalau kemarin kan kita cuma berpikir bahwa di konsep prosedural, kita hanya berpikir manusia itu bisa melakukan sesuatu. Atau misalnya manusia bisa makan, manusia bisa berjalan, manusia bisa berlari, begitu. Manusia bisa melihat, gitu ya. Itu kan yang dimiliki oleh manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Kita hanya berpikir ke sana pada saat konsep prosedural. Pada saat konsep prosedural, kita hanya berpikir ke sana. Tapi kita nggak berpikir, kalau kita berjalan itu kita pakai apa? Oh pakai kaki, kan? Berarti manusia punya kaki untuk berjalan. Manusia bisa makan. Kalau makan itu pakai apa? Pakai mulut. Oh berarti manusia itu mempunyai mulut untuk makan. Untuk melakukan sesuatu makan. Kerjaan. Melakukan sesuatu kerjaan yaitu makan. Manusia itu bisa berlari. Berlari butuh apa? Misalnya butuh kaki juga tadi, kan? Oh berarti manusia, ya sama kayak berjalan tadi butuh kaki. Manusia bisa melihat. Melihat itu pakai apa? Pakai mata. Nah berarti manusia itu punya mata. Dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Kemudian itu yang kita buat seperti itu, itu adalah sebuah konsep abstraksi. Kalau kemarin itu tadi kita hanya cuma tahu manusia berlari makan, tapi kita nggak peduli sama data apa yang dimiliki oleh manusia itu. Kita nggak peduli itu. Jadi makanya dia belum mempunyai konsep abstraksi. Karena memang data yang tersimpan atau terkandung di dalam objek itu tidak dikeluarkan pada saat konsep prosedural. Tapi kalau ketika kita masuk ke objek oriental, itu baru keluar. Baru keluar. Baru muncul data apa sih yang dibutuhkan oleh objek tersebut. Kemudian ada definisi kedua. Lebih umum sebenarnya. Terjadi di mana, konsep yang terjadi di mana dalam sistem perangkat lunak, di mana membuat sesuatu menjadi umum atau sederhana atau abstrak. Jadi kita melihatnya ke abstraksi ini kayak pewarisan. Jadi hirarki pewarisan, di mana yang strukturnya lebih tinggi. Jadi kita membuat sesuatu yang umum. Misalnya kita melihat objek meja. Ada meja makan, ada meja tamu, ada meja belajar. Ada meja teras, meja teras untuk di depan. Itu meja juga. Nah, bagaimana kita mengabstraksinya menjadi sesuatu yang umum. Semua meja punya apa? Semua meja punya jumlah tiang. Misalnya begitu, jumlah kaki. Semua meja punya jumlah kaki. Semua meja punya bentuk. Walaupun nanti ada yang bentuknya segitiga. Bukan segitiga lingkaran, mungkin. Ada yang persegi panjang. Ada yang persegi. Macam-macam lah bentuknya. Ada yang bentuknya yang apa sih? Kayak awan atau misalnya, aku sangat jelas bentuknya. Tapi dia berbentuk. Kemudian ada warna. Semua meja punya warna. Kemudian semua meja punya bahan pembuat. Bahannya, misalnya ada yang kayu, ada yang besi, ada yang aluminium, ada yang plastik. Tapi semuanya meja. Nah, bagaimana kita mengkonsepkan dia secara umum? Mengkonsepkan semua meja itu kita konsepkan secara umum. Itu adalah abstraksi. Jadi, ketika nanti kita membuat sebuah meja, kita menyebutkan bahwa kita sudah memabstraksikan meja. Meja itu punya kaki. Mungkin meja makan punya, ada yang meja makan besar. Punya lebih banyak kakinya. Misalnya bukan hanya empat, tapi misalnya punya enam kaki. Karena harus menopang besar, kan dia panjang. Menyebutuh enam kaki. Ada mungkin meja makan, bukan meja makan, meja tamu, gitu ya. Kan kecil, cukup kecil. Misalnya dia hanya butuh empat kaki. Ada mungkin meja teras yang hanya butuh satu. Kalian pernah lihat kan meja teras yang cuma letangnya kecil banget. Untuk di teras aja. Satu kaki, terus atasnya bulat atau bunder. Atasnya kaca, misalnya. Tapi kakinya terbuat dari besi. Itu kan tetapi mereka sama-sama punya kaki. Terus misalnya meja anak-anak, meja anak-anak belajar. Kan mereka hanya empat kaki dan biasanya terbuat dari kayu. Nah, itu kan sama-sama meja. Kita mengabstraksikannya. Ya, semua meja itu punya kaki, punya jumlah kaki. Kemudian nanti ada yang bentuk tadi, ada yang persegi panjang. Ada yang persegi panjang, kemudian ada yang persegi aja, ada yang lingkaran, misalnya. Kemudian ada bahan terbuat dari apa meja tersebut. Nah, itu kan semuanya adalah umumnya. Semuanya punya jumlah kaki, semuanya punya bahan, bahan pembuat, semuanya punya warna. Nah, itulah salah satu abstraksi. Dia kita mengkonsepkan secara lebih umum atau lebih sederhana dari yang bentuk-bentuknya. Nah, ini ya. Cuma hirarki warisan, di mana klas yang lebih tinggi, lebih sederhana atau lebih umum, mendefinisikan implementasi, lebih umum dan abstrak, lebih rendah, lebih konkret nanti. Kalau misalnya dijelaskan, dia akan lebih konkret. Menggunakan ekapsulasi untuk menyempunyikan data implementasi dari kelas. Nanti di dalam abstrak itu baru ada, apa namanya, enkapsulasinya. Tapi di sini saya lebih menjelaskan kepada konsep abstrak secara umum dulu. Yang ketiga, konsep pemindahan fokus dari perincian dan implementasi konkret hal, ke jenis hal lain, yaitu kelas, operasi yang tersedia, yaitu metod, dan lain-lain. Sehingga membuat pemrogram lebih sederhana, lebih umum, dan lebih abstrak. Ini dapat terjadi di mana saja dan dalam konteks apapun dan dalam sistem perangkat lunak. Misalnya ketika enkapsulasi, berarti menyembunyikan data hanya menunjukkan jenis hal dan definisi yang lebih umum. Jadi, ini sebenarnya abstraksi dengan enkapsulasi, penggabungan antara dua itu. Jadi, ketika kita mengabstrakkan, nanti ketika mengabstrakkan sesuatu atau membuat sebuah kelas, nah, jadi di situ kan datanya itu tidak boleh diakses oleh orang luar. Jadi, harus hanya dimiliki oleh kelas itu sendiri, tapi yang publik itu adalah di bagian apa yang bisa dikerjakan, bagian metod-metodnya. Bentar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi contohnya, deskripsi dari suatu masalah pada level generalisasi. Jadi, dia itu menggeneralkan sesuatu, kita untuk berkonsentrasi pada akses kunci, membantu kita fokus pada suatu masalah dan mengidentifikasi kelas dari suatu objek, memungkinkan grup tadi yang lebih umum. Tadi kita, misalnya meja, tadi berarti mau meja makan, mau meja apa, kita konsepkan secara umum. Kemudian, bekerja dengan sedikit parameter dari kelas-kelas yang ditinjau. Jadi, parameternya sudah. Jadi, di dalam, kalau kita kan selama ini kan kita parameternya banyak banget kalau di dalam prosedural ya. Jadi, kalau misalnya di dalam konsep objek-orienter, parameter yang banyak-banyak tadi yang digunakan berulang-ulang, kita jadikan sebagai atribut. Jadi, parameternya berkurang. Melatih kemampuan mahasiswa sebenarnya untuk memodelkan dunia nyata ke dalam program. Nah, jadi misalnya kita punya konsep yang sebenarnya abstraksi rumah ini ya, contohnya abstraksi rumah. Kita melihat rumahnya begini, tapi kita kan bisa melihat dengan cara lain gitu. Misalkan ada, kalau rumahnya begini kan berarti dia terdiri dari kayak tabung, atasnya adalah setengah lingkaran. Itu adalah kalau kita modelkan dengan bangun ruang. Kalau kita memodelkan abstraksi barang nih, kita melihat sabun. Ini sebut merek, sebut sabunnya. Abstraksi barang, kita melihat sabun. Jenisnya sabun. Tapi kita bagaimana cara kita mengabstrakkan sebuah sabun itu. Karena sabun itu kan ada mereknya macam-macam ya. Ada yang lux, ada yang misalnya biore, ada yang apa, ada yang apa. Banyak sekali sekarang jenis-jenis sabun atau merek-merek sabun yang keluar. Tapi harganya beda-beda. Harganya mereka punya beda-beda. Ada jenisnya yang kayak gini ya, batangan. Ada yang jenisnya cair. Ada juga padat ya, cair. Dua jenis itulah ya, padat sama cair. Nah, tapi kan mereknya beda. Dengan harga yang berbeda, dengan misalnya margin. Apa sih, nggak tahu. Margin mungkin terus ada yang beratnya berapa gram beda-beda. Nah, itu bagaimana cara kita mengabstrakkan sebuah barang. Jadi kan semuanya adalah semuanya jenis sabun. Tapi ada yang bentuknya mungkin ada yang. Yang misalnya kalau contoh di sini adalah jenis sabun padat. Ya, sabun padat. Kemudian namanya lux, harganya 4.500 misalnya. Marginnya 10%. Nanti ada lagi sabun, sabun yang lain. Misalnya biore, atau biore jarang ada yang batangan. Lifebuoy misalnya. Lifebuoy. Jenisnya sabun batangan juga. Sabun padat, batangan. Terus namanya kan beda, mereknya. Terus harganya beda juga. Marginnya juga beda. Lux aja kadang ada warna, bukan warna. Wanginya beda-beda kan. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau. Saya juga nggak paham tuh. Warnanya beda-beda kan. Bukan warna. Harumnya, wanginya beda-beda. Kegunaannya juga beda-beda. Walaupun mereka masih satu merek. Dan mungkin harganya sama. Tapi harumnya beda-beda. Nah, itu bagaimana cara kita mengabstraksikan sebuah benda itu. Sabun itu. Belum merek lain tuh. Baru merek, satu merek aja udah wanginya beda-beda. Misalnya kemasannya beda, warnanya beda, warnanya berbeda, wanginya berbeda. Tujuannya berbeda juga. Nah, itu kan bagaimana cara kita mengabstraksikan benda yang banyak. Tadi kita abstraksikan menjadi satu. Dia punya suatu ciri khas. Jadi, ada jenisnya, ada mereknya, misalnya ada harganya, ada wanginya, ada wanginya lah ya. Terus ada beratnya, misalnya begitu. Nah, itu bagaimana cara kita memodelkannya ke dalam dunia program. Atau ke dalam pemrograman. Sebenarnya ini nanti nyambungnya itu ke, ya sama juga sih. Jadi, sebenarnya kalau di konsep APPLBO kan kalian harus sudah mengenal objek orientif dulu kan. Bagaimana mengabstrakan perangkat lunak. Nah, jadi di sini contohnya nih. Sama sih seperti yang tadi sebenarnya dipandang sebagai benda. Kalau, tadi kan rumah ya. Rumah yang bawahnya itu kita pandang sebagai tabung gitu ya, tabung. Kemudian di atasnya itu adalah setengah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat bendanya begini. Bendanya seperti ini, ya bendanya seperti ini. Dipandang sebagai benda segi empat, ada segi empat sama segi tiga. Yang mana kita penjulkan adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari dua benda tersebut adalah dia punya panjang sama lebar. Dan juga punya luasnya. Segi tiga, dia punya alas sama tinggi gitu. Dan juga bisa dihitung luasnya. Jadi, kalau luas penampang ditanya, luas penampang rumah berarti luas segi empat ditambah luas segi tiga. Begitu. Jadi, intinya adalah bagaimana cara kita mengabstraksikan. Mengabstraksikan atau membuatnya menjadi umum. Nah, sebenarnya sama adetik kemarin itu sama konsepnya. Konsepnya sama sama adetik kemarin. Bagaimana cara kita melihatnya menjadi lebih umum atau lebih general dibanding yang lain. Gini, kalau kalian melihat di supermarket gitu atau minimarket gitu ya. Kalian melihat di suatu, mereka kan biasanya membuat rak-rak beda-beda rak. Misalnya rak pertama itu isinya misalnya makanan semua. Nah, makanan itu kan misalnya pertama ciki-cikian tuh. Ciki-cikian. Yang mereka taruh dalam satu rak kan. Tapi semuanya jenisnya adalah ciki. Ciki atau snack lah gitu ya. Snack. Tapi mereka menyusunnya itu dalam sebuah satu rak. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir, kita melihat satu rak itu. Oh, berarti rak ini semuanya berisi snack. Berarti akan menjadi sebuah kelas apa? Ya, kelas snack. Kelas ciki. Anggap aja. Ciki itu kan sebenarnya merek ya. Tapi yaudah, kelas snack. Makanan ringan. Nah, makanan ringan misalnya mereknya beda-beda tuh. Rasanya beda-beda tuh. Warnanya beda-beda. Kemudian bentuknya mungkin ada yang lonjong, ada yang mulet, ada yang macam-macam lah bentuknya. Geram, beratnya juga beda-beda. Nah, berarti semua ciki itu bisa kita jadikan semua satu kelas. Yaitu kelas ciki atau kelas snack. Kelas snack. Nah, yaudah, jadi sebuah kelas. Kemudian sebelahnya ada rak roti. Banyak macam kan. Ada roti. Sari roti. Ada bread. Apa, ada macam-macam lah. Satu rak saja. Oh, berarti satu rak ini dengan berbagai macam. Ya, dia ada yang roti potong lah. Ada yang bentuk sandwich lah. Ada yang pakai apa sih bentuk kayak panjang banyak. Ada isi. Tapi semuanya roti. Berarti kita akan mengaksakan menjadi sebuah roti. Begitu. Kemudian nanti ada rak sabun. Semuanya ditaruh di situ. Semua sabun. Berbagai jenis sabun. Oh, berarti rak ini akan menjadi sebuah generalnya adalah sabun. Abstractnya adalah sabun. Tapi sabun itu kan punya ciri khas tuh. Punya apa? Misalnya itu tadi. Yang seperti contoh tadi kan. Ada warnanya, ada mereknya, ada wanginya, ada macam-macam. Ada harganya beda-beda. Jadi, tapi kita mengabstrakkan dia menjadi sebuah sabun. Pokoknya semua ini masuk ke dalam kelas sabun tuh. Udah, itu sabun mandi. Ada lagi kan sabun cuci piring misalnya. Kemudian ada lagi sabun cuci baju. Beda lagi kan. Nah, kemudian nanti ada rak minyak. Semua minyak taruh di situ semua kan oleh si supermarket. Si pegawai supermarketnya. Ditaruh di situ semua. Nah, bagaimana cara kita. Oh, iya minyak ini banyak. Berarti dia semuanya mereka ini semua. Mereka semua tuh adalah objek tuh. Kelasnya apa? Berarti ada satu kelas. Atau abstraknya dari minyak itu apa? Yang mereka sama dari minyak itu ada. Sama-sama punya harga. Sama-sama punya merek. Sama-sama punya ukuran. Tapi mungkin ada yang satu liter. Ada yang dua liter. Begitu ya. Macem-macem. Ada warnanya. Ada yang agak pekat. Ada yang enggak pekat. Ada yang bening. Macem-macem lah. Nah, itu adalah cara kita mengabstraksikan. Jadi, kalau misalnya kalian bingung. Kira-kira apa ya yang harus diabstraksikan. Melihatnya begitu. Kalian lihat contoh. Kalau kalian di Indom. Salah sebut. Di supermarket atau minimarket. Begitu ya. Kalian melihatnya. Oh, satu rak ini. Berarti saya bisa mengabstraksikan media seperti ini. Nanti objeknya. Ya, kalian bisa bikin objeknya banyak. Itu adalah abstraksi. Jadi, abstraksi itu adalah lebih kepada mengeneralkan. dan mendefinisikan data apa yang dimiliki oleh benda tersebut. Atau data apa yang dimiliki oleh objek tersebut. Begitu. Itu adalah abstraksi. Oke. Terima kasih.